Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Oke di video kali ini saya ingin sedikit memberikan tips dan trik gimana caranya men-setting fan untuk VGA AMD RX series terutama RX series 570 karena di video unboxing saya yang kemarin jadi disitu banyak mempertanyakan masalah suhu gitu kan Nah jadi disini akan saya membuat settingan supaya suhunya adem dan fansnya nggak berisik ini berlaku buat kalian yang udah tahu ya jadi maksudnya udah tahu masalah casing jadi maaf kalau kalian awam masalah casing jadi kalau VGA sekelas-kelas mid-end atau high-end itu pasti panas kawan contoh VGA ini jadi kalau kalian biasa pakai GT 520 GT 630 gitu kan seri-seri dari low-end seri-seri kgt210 itu itu kalau pakai casing tertutup enggak ada fans sama sekali itu enggak bakal masalah dengan panas tapi kalau VGA VGA mid-end high-end itu pasti mengolarkan panaskan kipasnya dua jadi kalau casing kalian tuh pengap tertutup pasti panas akan menyebar ke komponen-komponen karena jadi ya sekali lagi video ini untuk kalian yang sudah paham tentang masalah casing jangan terlalu panas juga casingnya jadi ini tipsnya Oke langsung aja kita masuk ke bagian gaming ya kan ini apa adalah tampilan dari Radeon settingnya kita masuk ke bagian gaming Global setting kalau di bagian gaming usahain dan apa jangan ada settingan khusus buat game ya biar dia enggak ngebug soalnya saya pernah ngalamin ada bug disini masuk ke global setting nah ini adalah settingan default saya jadi kalau kalian mau ikutin silahkan seperti ini anti-lasting ya semua tuh sampai tekstur performa nah disini kalau kalian ingin menghilangkan phishing tapi fps tetap gede saya saranin pakai ini tapi bagi kalian yang ingin menggunakan phishing dari dalam game bisa di awal di awal di awal di default seperti ini half unless application spesifik jadi nanti yang akan mengatur phishing itu dari gamenya ya karena saya pubg sekarang sudah support tanpa mengurangi di fire rate jadi saya menggunakan ini sisanya seperti ini ya kan saya selesai mudanya jangan apa-apa jangan AMD tapi kasih aplikasi di sini udah kalau gua gua buat men kita skip dulu nah ini saya mati ini soalnya lumayan sini ngeberatin soalnya mau mantau VG yang kita akan tuh tombol-tombol bilang nggak penting menurut saya Global Watman nah disini Global Watman nya ini kan kalau kita default nah ini jarang yang dirubah ya usahakan diri setelah diri set pasti langsung bawaan pabrik Hai nah ini yang kita rubah tuh disini aja jadi dari bagian kayak gini saya misalnya ini kan defaultnya ini begini kita matiin kita bagi manual-manualnya kasih seperti ini di titik pertama di 45 derajat celcius 35% nah di titik kedua 55 derajat celcius 45% Hai di titik ketiga 65 derajat celcius 60% jadi ini yang udah pernah saya coba selama ini mungkin sekitar dua bulan lebih saya menggunakan VGA ini dan ini settingan menurut saya ini settingan terbaik jadi fan enggak berisik dan suhunya yang masih terjaga contoh aja misal kalaupun VGA kita lembus di 75 derajat fena cuman sampai 70 dan itu pun saya yakin enggak akan sampai situ selama casing kalian tuh yang air flownya bagus atau casing terbuka contoh ini kan 85 derajat celcius nih Nah kalau kalian itu bawaan manual nggak dirubah seperti ini biasanya dia akan berjalan 90% dan itu sangat-sangat berisik bahkan di titik sebelum yang terakhir pun dia sudah ngasih kalau ngasih 80 lebih dan itu sangat-sangat berisik jadi menurut sekali menurut saya ini adalah settingan terbaik untuk fan dan suhunya Oke di bagian itu sudah selesai yang ingin saya kasih tau kepada kalian kalau di bagian settingan lain seperti ini mungkin kalau kalian bingung atau ingin bertanya di komentar silakan kita sama-sama belajar bukan maksud saya untuk menggurui gitu kan saya juga memang tidak terlalu tahu banyak lah Hai di bagian display saya sebenarnya menggunakan apa monitor freezing tapi kenapa nggak saya nyalain nah jadi gini freezing itu itu kan mengatur supaya fps itu sama dengan monitor ya tapi kelebihan freezing itu ketika fps drop di bawah di bawah refresh rate monitor maka si VGA akan menyuruh monitor untuk mengikuti refresh rate nya sesuai dengan fps contoh ketika game drop 50 fps maka si monitor akan disuruh berjalan 50hz 50hz ya seperti itu nah kenapa saya enggak pakai di pubg sekarang kan ada fitur phishing yang tidak mengurangi fire rate bang masa phishing mengurangi fire rate iya bukan phishing bahkan ketika fps kita limit ketika ketika kita melimit fps sesuai dengan apa refresh rate monitor kita bakal fire rate akan turun Wallahid biaya Allah saya nggak bohong tapi kalau sekarang saya belum bisa membuktikan kenapa karena sudah update sudah di fix bugnya jadi ketika fps kalian 60 70 bahkan 100 fps peluruh yang keluar per detik itu sama jadi nggak ada masalah peluruh lebih lambat ketika fps drop nggak ada nah jadi itu asal saya saya nggak pakai radion freezing karena saya menurut saya freezing pun yang sudah membatasi si pubg tersebut berjalan 75 fps karena monitor saya 75hz mampu menghilangkan yang garis patah di layar dan menjaga frame rate tidak lebih dari 75 supaya tidak terjadi tearing namun akan terjadi shattering kenapa karena frisinya saya off kan lagi juga kalau frisinya saya on kan memang ketika tiring dia tidak terjadi fishing tidak terjadi tapi shattering pun tidak terjadi sayangnya kalau saya pakai menggunakan frisim ketika record recording ada sedikit bang masalahnya jadi hasil rekaman saya ada OBS itu patah-patah saya akan menggunakan 10.000 10.000 bitrate tapi kenapa kalau fitratnya itu 10.000 patah-patah masa saya rekaman 5000 bitrate moron-borem kan gambar ngejelas jadi bagi kalian yang hanya untuk menggunakan game bukan rekaman seperti saya recommended banget loh carakan fitur freezingnya rugi 10.000 gak pakai udah mahal-mahal beli monitor freezing tapi frisinya enggak dinyalain nah ini Hai apa settingnya saya semua sampai ke sistem sekarang kalau sistem itu cuman informasi ya enggak ada yang lain jadi bagi kalian yang mungkin sama seperti saya masih belajar kalian bisa ikutin acara saya atau mungkin kurang paham bisa ditanyakan di komentar atau bisa diputar ulang masalah pembahasan saya tadi oke terima kasih sudah udah menonton video ini semoga bermanfaat terutama bagi kalian-kalian tuh kemarin yang komen di video saya Bang saya udah beli VGA nya terima kasih saya senang kalau apa di komen gitu kan watch berarti rekomen saya tuh banyak yang ngikutin Oke terima kasih udah menonton video saya semoga video bermanfaat sampai sampai ketemu di video selanjutnya sudah oke kawan di video ini di video kali ini saya ingin membuktikan omongan saya kemarin saya berkata bahwa fire rate atau fire speed senjata di pubg steam atau pubg light itu tergantung fps yang kita dapatkan jadi kalau kita melimit fps senjata kita akan pelan keluar pelurunya jadi ini mouse udah saya setting yang tahu semua orang pasti tahu kalau anak pb ini adalah mouse x7 di bagian jempol ini udah saya setting dia akan menembak selama tiga detik di mouse yang keklikan yang ini udah saya setting juga dia akan menembak selama satu detik kita kita akan lihat keluar turunnya berapa oke ya Oh ya sebentar botolanya bang kenapa fps 150 fps 200 kan gede kok kenapa abang nggak suka ya karena terjadinya tiring saya cuma punya monitor 75hz tapi dikirimin fpsnya ke monitor itu terlalu besar akan terjadi tiring banget tiring itu apa setering itu apa bisa kalian pelajari di YouTube banyak penjelasannya dan sangat mudah untuk dipajari Oke kita tes ya 3 detik dulu 3 detik nembak apa yang terjadi ya lihat sisa pelurunya 6 ya dari 40 sisa 6 kita ulang sekali lagi dua kali biar kalian lebih percaya saya ulang 3 kali oke sekarang fps saya limit menjadi 75 fps bangko di limit dia di limit supaya tidak terjadi yang namanya tiring akan terlihat terlihat lebih semut tapi di pubg anehnya dia fpsnya apa frame tembakan itu turun contoh sekarang 75 fps nih bisa kalian lihat di pojok kiri atas monitor 3 detik nembak lihat sisanya 7 ya kan kalah satu peluru sekali lagi deh biar kalian nah ya kan Bang itu kan apa namanya nggak apa-apa tiring Bang daripada keluar pelurunya kalah itu kan kalah juga di akhir-akhir tembakan oh maaf kebalik jadi jangan salah ini kalahnya bukan di akhir tembakan jadi kalau tadi kan 3 detik sekarang kita setting satu detik bentar fpsnya saya taikin lagi ya kan lebih bisa dilihat fps 140 sekarang satu detik satu detiknya nembak pakai M4 berapa puluh yang keluar tuh lihat 12 peluru sekali lagi ya kan 12 peluru sekarang kita limit Hai dia kalian jangan bilang Bang itu kan cuma beda satu peluru Bang Hai di akhir lagi kata siapa di akhir di awal di satu detik pertama malah dan itu sangat-sangat krusial dimana detik pertama itu kesempatan terbesarkan untuk membunuh musuh sekarang satu detik tempat menggunakan fps 75 tuh lihat 29 telah sekali lagi bit biar kalian percaya Nah ya nggak padahal di detik-detik pertama kalian nembak kalian kalah satu peluru kalian bisa mati jadi penjelasannya ini terkait video kemarin kenapa di pubg itu fps itu bergantung sekali terhadap tembakan peluru per detiknya jadi kenapa saya katakan saya menggunakan fishing ya kan padahal sebagian orang mungkin banget fps turun nggak apa-apa yang penting semut mat enaknya di pubg sting itu udah di fix maksudnya di pubg sting itu mau fps kita 60 atau fps kita mungkin 200 itu keluar turun sekarang sama dulu itu masih bukti seperti ini cuman mana bang buktinya ya saya susah karena di pubg sting udah di kalau di maintain udah di fix bang kenapa dulu nggak bikin videonya dari dulu dulu saya belum punya kamera kawan bahkan awal-awal saya punya ini PC gaming buat main ini saya fokus main aja ya kan saya juga baru bisa kasih tipsnya sekarang karena memang ada webcamnya jadi buat kalian yang bingung Bang t-ring itu apa shattering itu apa apa lebih semut gimana masalah fps kalian bisa pelajari sendiri di Google di YouTube ada jadi tips dari saya seperti itu aja terima kasih sudah menonton bantu like dan subscribe ya kawan bye-bye